Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Ratusan warga Trenggalek menyerbu tumpeng raksasa dan bibit pohon pada prosesi peringatan hari jadi ke-829 Trenggalek. Warga percaya memakan tumpeng agung tersebut akan membawa berkah tersendiri. Selain itu, bibit yang dibagikan bisa menjadi upaya pelestarian lingkungan. Terima kasih. Dan untuk tahun ini, Pemkap Trenggalek menyiapkan ratusan berbagai bibit tanaman, baik buah dan sayur-sayuran untuk dibagikan ke masyarakat Trenggalek. Prosesi kirap dimulai dari puluhan foto para mantan bupati dan wakil bupati yang pernah memimpin Trenggalek dari masa ke masa, serta tujuh pusaka kabupaten, beberapa pusaka tersebut antara lain tombak korowelang, prasasti kamsiaka, serta sejumlah pusaka lainnya. Dalam kirap ini juga ikut diarak sebuah tumpeng raksasa. Saat melakukan kirap mengelilingi kota Trenggalek, bupati Trenggalek dan para furkopimda membagikan bibit tanaman ke warga sepanjang jalan. Saat tiba di pendopo pun sudah disiapkan ratusan bibit unggul yang dibagikan untuk warga Trenggalek. Prosesi dilanjutkan dengan penyerahan pusaka kepada bupati Trenggalek. Prosesi hari jadi ini dirangkai dengan menggunakan tema Ngayomi, Ngayemi, Ngayani. Warga yang telah menunggu sejak pagi langsung menyerbu tumpeng agung yang berada di depan pendopo kabupaten. Aksi saling serobot pun mewarnai prosesi rebutan tumpeng ini, agar bisa mendapat hasil yang banyak. Sejumlah warga percaya memakan nasi tumpeng agung hari jadi Kabupaten Trenggalek bisa mendapatkan berkah tersendiri bagi warga. Selain berebut tumpeng, di halaman pendopo juga diwarnai warga berebut bibit tanaman buah maupun sayuran. Terima kasih telah menonton. Bibit ini sebagai simbol bahwa karena tema kita Ngayomi, Ngayemi, Ngayani. Nah, bibit tanaman itu yang sekiranya paling merepresentasikan bahwa pengayoman-pengayoman dan juga kekayaan, kemakmuran itu bisa tercipta. Jadi selain lestari juga menghasilkan nilai ekonomi. Jadi itu simbol dan hari ini saya bahagia sekali masyarakat antusias berebut bibit. Artinya mereka memiliki semangat untuk menanam, untuk melestarikan alam kita dan kemudian juga dari kelestarian alam itu akan ada berkah, riski. Karena rata-rata tadi tanaman yang kita berikan adalah tanaman buah. Jadi semoga nanti ditanam, panen dan masyarakat saya suka lah, antusias sekali pada hari ini. Harapannya benar-benar temanya Ngayomi, Ngayemi, Ngayani ini benar-benar bisa terlaksana. Jadi bisa memberikan pengayoman, pengayoman dan kemudian bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Dengan momen hari jadi Kabupaten ke-829 ini, diharapkan proses pembangunan Terenggalek ke depan mengalami perkembangan pesak dan membawa dampak positif terhadap kemakmuran masyarakat. Dari Terenggalek, Sogipamungkas, KSTV